Sugu menginspirasi apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Fatah Ali, Kota Malang. Para pengurus masjid menggadakan pengajian tentang COVID-19 Sabtu 14 Agustus 2021 lalu. Selain itu, juga memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak. Hal ini merupakan tindak lanjut dari program Rumah Ibadah Bergerak. Gerakan yang diinisiasi oleh Jatim Times bersama dengan para aktivis sosial di Malang. Dalam kesempatan tersebut, hadir Direktur Jatim Times Selazuar Di Firdaus bersama General Manager Jatim Times Herianto dan tokoh perempuan Malang Laili Fitriah Liza Minelli. Sementara itu, takmir masjid sekaligus matan Rektor Universitas Brawijaya dan pengurus Pondok Barul Mahviro, Profesor Bisri memberikan edukasi terkait COVID. Tak hanya menyimak, para jamaah pun aktif bertanya. Dalam kesempatan tersebut, Polresta Malangkota juga menyalurkan bantuannya berupa 1 ton beras. Profesor Bisri berharap kegiatan semacam ini terus dilakukan. Terutama seperti yang disampaikan dalam pengajian yang membahas soal COVID ini, Ia berharap agar ada kemandirian pada masyarakat, sehingga masyarakat paling tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait COVID-19. Sementara itu, Direktur Jatim Times Selazuar Di Firdaus menyampaikan terima kasihnya atas semua support dari berbagai pihak, hingga gerakan rumah ibadah bergerak dapat berjalan konsisten hingga saat ini. Ia mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian para dermawan. Salah satunya, Polresta Malangkota yang juga menyalurkan bantuannya berupa 1 ton beras. Semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di sini serta masyarakat kota Malang pada umumnya bisa selamat melewati pandemi. Berita selengkapnya silakan dibaca di chatimtimes.com Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.